Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore anak-anak hebat Terima kasih kalian sudah dengan setia mengikuti channel Matematika Pintar Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagu baru Yaitu menenai bila yang berpangkat dan bentuk akar Nah sebelum kita mulai kita membaca sholawat dulu Nah disini ada tiga contoh soal Kalian diminta ditolak nilai dari Yang pertama 3 kuadrat kali 3 pangkat 3 Yang kedua 4 pangkat 5 banding 4 pangkat 3 Yang ketiga 2 kuadrat dipangkatkan 3 Nah coba ini kita cari satu per satu Ini jawab Yang nomor 1 3 kuadrat kali 3 pangkat 3 Nah 3 kuadrat itu adalah 3 kali 3 Ya Jadi ini kali 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3 Ya 1 2 3 4 5 Sehingga kalau ditulis dalam bilangan berpangkat Itu 3 pangkat 5 Ya Karena disini kalian diminta untuk menentukan nilainya Ya Berarti ini kalian cari nilainya 3 pangkat 5 Berapa Berarti ini 9 kali 9 kali 3 Yaitu 8 1 8 1 kali 3 Ini 3 Ya 243 3 pangkat 5 itu sama artinya dengan 243 Ya Ya Atau Ada cara yang lain Kalau kalian menggunakan Sifat dari bilangan berpangkat Ya Yaitu 3 kuadrat kali 3 pangkat 3 Ya Kalian masih ingat Kalau A pangkat M Dikalikan A pangkat N Hasilnya adalah A pangkat M plus N Dengan catatan Bilangan pokoknya sama Ya Ini A Ini A Ini bilangan pokoknya sama Ya Nah Ini bilangan pokoknya berapa Bilangan pokoknya yaitu 3 Sehingga 3 Pangkat 2 Tambah 3 Ya Ya Yaitu 3 pangkat 5 Karena yang diminta itu Nilainya Ya Sehingga 3 pangkat 5 Dicari nilainya Yaitu 243 Ya Bisa dipahami ya Nah Nah sekarang kita Jawab yang nomor 2 Ya 4 pangkat 5 Banding 4 pangkat 3 Ya Ini boleh ditulis 4 pangkat 5 Per 4 pangkat 3 4 pangkat 5 Itu artinya 4 Ya Kali 4 Sebanyak 5 kali 1 2 3 4 5 Ya Sekarang yang bawah itu 4 Kali 4 Kali 4 Nah ini tinggal menyedhanakan ya Coret-coret 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 Sehingga hasilnya Ya 4 Kali 4 Atau 4 kuadrat Nilai dari 4 kuadrat Yaitu 16 Ya Bisa dipahami Atau Pakai cara yang lain Menggunakan sifat dari Bilangan berpangkat 4 pangkat 5 Banding 4 pangkat 3 Yaitu Kalian masih ingat Mengenai sifat dari Bilangan berpangkat Yaitu A pangkat M Per A pangkat N Ya Ini dengan catatan Bilangan pokoknya Sama Yaitu A pangkat M Negatif N Ya Maka ini 4 pangkat 5 Dikurangi 3 Yaitu 4 pangkat 2 4 pangkat 2 Berapa 16 Ya Nah Sekarang yang Nomor 3 Ya Yang nomor 3 Di bawahnya Sini ya Ini 2 pangkat 2 Dipangkatkan 3 Ini Pakai cara Yang sederhana Yang dipangkatkan 3 adalah Bilangan yang ada Dalam kurung Berarti 2 kuadrat Kali 2 kuadrat Kali 2 kuadrat Ya 2 2 2 Ya Maka Ini 2 pangkat 6 2 pangkat 6 Nilainya Berapa Ya Karena Yang ditanyakan Adalah Nilai 2 pangkat 6 Ya Saya taruh Sini ya 2 pangkat 6 Itu artinya 2 Kali 2 Kali 2 Ya Nah Dicari ya Sini ya Ini 4 Kali 4 16 16 Kali 4 Berapa Ternyata Ternyata 64 64 64 Atau Kalau Menggunakan Cara Ya Sifat Bilangan Berpangkat Ya Yaitu 2 Bilangan Pokoknya Ini Pangkatnya Dikalikan 2 Kali 3 2 2 2 kali 3 Berapa Yaitu 6 2 Pangkat 6 Yaitu 64 Ya Bisa Dipahami Ya Kalian Menggunakan Cara Yang Alami Bulik Menggunakan Cara Yang Sifat Dari Bilangan Berpangkat Bulik Ya Yang penting Kalian Ya Cara Manapun Itu Kalian Paham Ya Yang Sudah Men Subcribe Terima Kasih Semoga Cita-citanya Tercapai Saya Selalu Dan Diberi Kemudian Oleh Allah Ya Yang Belum Subcribe Semoga Dibukakan Hatinya Oleh Allah Ya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diberi Diberi